ada khawatirnya cuman gini loh kalau kita makin khawatir makin stress nanti daya tahan imun kita juga akan turun jadi oke sebenarnya cara saya menjaga kesehatan tubuh ya selama wabah covid-19 ini atau corona ini lebih ke menjaga daya imunitas tubuh atau daya tahan tubuh dengan asupan yang cukup yang bergizi dan juga istirahat yang cukup gak boleh kecapean yang paling penting adalah olahraga apalagi kan sekarang saya masih bekerja keluar gitu gak cuman work from home jadi biasanya tuh saya selalu menjaga kebersihan gak cuman di dalam rumah tapi ketika di luar rumah saya juga harus menjaga kebersihan itu sih yang paling penting usahain kalau lagi di luar jangan sampai tangan menyentuh buka itu aja yang paling penting sih satu jaga imunitas tubuh juga sama olahraga nah itu dia sebenarnya kalau tadi bilang khawatir atau enggak dengan adanya covid-19 ini serba meluas iya jujur ada khawatirnya cuman gini loh kalau kita makin khawatir makin stres nanti daya tahan imun kita juga akan turun jadi sebisa mungkin meminimalisir untuk pergi keluar sebisa mungkin untuk menjaga kebersihan yang ada di rumah dan juga ketika keluar dari rumah masuk ke dalam apalagi kan aku punya anak jadi ya biar gimana pun harus tetap jaga kebersihan untuk anak itu sih yang lebih dipikirin sekarang karena dengan adanya anaknya walaupun sebenarnya daya tahan tubuh anak itu kan lebih baik daripada orang tua gitu lebih bagus lah itu sih buat teman-teman yang masih mungkin berkeliaran di luar rumah walaupun udah diliburin please 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 stop mendingan di rumah aja lakukan apapun itu di rumah aja bisa quality time sama keluarga bisa nonton mungkin bisa melakukan kegiatan seperti apa namanya baca buku atau mungkin menambah wawasan juga di rumah dan yang paling penting kenapa sih kita harus berada di dalam rumah men ini masalah serius banget bos jadi take it seriously karena buat gue kalau lu emang gak sayang sama badan lu sama orang lain ya lu tetap akan berkeliaran tapi kalau lu sayang sama badan lu sendiri sama orang lain juga just stay at home gitu selamat menikmati selamat menikmati